20 hari lagi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan WAPRES terpilih Gibilan Raka Buming Raka akan segera dilantik. Kabinet Pemerintahan Prabowo kini sedang dalam pembahasan. Jurubicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Sumanjuntak, membenarkan kedatangan sejumlah tokoh yang disebut-sebut bakal menjadi Menteri Kekediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Di antaranya, Asisten Khusus Menteri Pertahanan Safri Samsudin dan Ketua Komisi 1 DPR, Mutia Hafid, datang ke Kediaman Prabowo di Hambalang, Jumat siang kemarin. Beliau-beliau kan memang terkait dengan Pak Prabowo, Pak Safri adalah asisten khusus Pak Prabowo dan selama ini membantu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Mbak Mutia kan juga Ketua Komisi 1 adalah mitra kerja Pak Prabowo, jadi beliau-beliau ya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo. Tidak hanya itu, nama Ketua Umum Demokrat AHI pun menjadi rumor masuk Kabinet Prabowo dan menduduki posisi penting. AHI menanggapi santai dan menyatakan pemilihan Menteri merupakan hak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Fokus menuntaskan tugas-tugas sebagai Menteri ATR BPN sampai dengan akhir penugasan. Peran berikutnya, portfolio berikutnya, di mana dan seperti apa, saya tentu menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif. Kami tentu memiliki keyakinan bahwa beliau juga akan menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat sesuai dengan kapasitas dan juga bisa membantu beliau mencapai target-target pemerintahan. Sementara yang cukup mengejutkan, nama Kepala Badan Interjen Negara Budi Gunawan juga disebut-sebut masuk dalam Kabinet Prabowo. Budi Gunawan diketahui merupakan orang dekat Ketua Umum PDIB Megawati Soekarno Putri. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani meminta publik menunggu keputusan Prabowo Subianto. Kami belum bicara terkait dengan masalah Kabinet karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober. Untuk pertemuan dengan Pak Prabowo, seperti yang sudah disampaikan, tetap dalam komunikasi yang intensif. Dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja. Jajaran Menteri di Kabinet Prabowo adalah unsur penting dalam menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Memilih orang dan posisi yang tepat menjadi pertaruhan sukses tidaknya. Prabowo memimpin pemerintahan ke depannya. Tim Liputan, Kompas TV Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil sejumlah tokoh kekendiamannya di Hambalang, diantaranya Syafri Samsuddin dan politisi Partai Golkar Mutihafid. Sebelumnya ada juga nama Kepala Bin Budi Gunawan yang digadang-gadang akan menjadi Menteri di Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Prabowo disebut-sebut sedang menyeleksi dan membahas calon menterinya. Lalu siapa saja yang jadi kandidat kuat calon menteri dan bagaimana jalannya roda pemerintahan ke depan dengan kabinet yang disebut-sebut akan diisi lebih dari 40 menteri ini. Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parera, lalu politisi Partai Golkar Nurdin Halid, serta analis politik dari Trias Politika Agung Baskro. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Mas Agung. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Nurdin dulu, Pak Nurdin. Sudah ada info ke dalam Golkar siapa saja yang masuk seleksi? Ada berapa orang kira-kira? Jadi memang situasi sekarang, ini kita berada dalam suasana, menunggu. keputusan Bapak Presenter Piri sebagai di mana penentuan kabinet itu tentu merupakan hal-hal beliau. Tapi saya yakin bahwa Pak Prabowo sebagai pemimpin bangsa yang sangat berpengalaman, tentu akan menyusun kabinetnya sesuai dengan undang-undang yang baru, undang-undang negara yang baru, memberi ruang yang fleksibel kepada beliau untuk mewujudkan daripada visi-visinya, mewujudkan janji-janji kampanyenya. Dan tentu akan menerima daripada insan-insan Indonesia yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan mereka bisa meahli di bidangnya, sekalipun bersumber dari politisi misalnya dari partai. Jadi kita jangan mendikotomi antara non-partai, profesional dengan partai. Karena yang mengusulkan, misalnya Partai Golkar, mengusulkan nama-nama kepada Bapak Presenter Pili, tentu yang mempunyai keahlian di bidangnya. Misalnya Pak Nusra Wahid, misalnya gitu ya. Nah Pak Sudhaastri disusulkan menjadi salah satu calon menteri. Nah kalau beliau misalnya ditempatkan oleh Pak Prabowo, ini andaikan saja, akhirnya tentu Pak Nusra sudah berpengalaman di situ. Beliau pernah menangani, apa namanya, BBTKI. Jadi tentu sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan, dan sudah ahli di bidangnya contohnya. Oleh karena itu, maka Partai Golkar menyerahkan nama-nama, nanti penentuannya tergantung kepada kebutuhan dan keputusan Presiden terpilih Pak Prabowo Senjato. Oke, jadi Golkar nggak akan minta jatah-jatahan lah ya Pak Nurdin ya? Ya kita tidak minta jatah, hanya kita mengharap. Oke, mengharap ya. Kita mengharap, bukan juga proporsional apa. Kekuatan Partai Golkar kan sangat sikirifan di DTL, di mana Pak Prabowo juga tentu akan menciptakan kestabilan. Tanpa kestabilan, tidak mungkin bisa menjalankan perusahaan pembangunan dengan sangat baik. Oleh karena itu, perimpangan kekuatan antara legislatif dan keusahaan itu sangat penting. Nah Partai Golkar adalah partai yang nomor dua setelah Pak Andreas di Parlimen. Dan insya Allah, mendoanya besok Pak Andreas kita akan dilantik ya, menjadi anggota DPR RI. Terusnya perlantikan dulu. Oke. Pak Andreas, kalau melihat sekarang, sepertinya tidak hanya Partai Golkar sebagai pengusung utama Pak Prabowo Gibran ya, yang kemarin ada di Pilpres, tapi PDI Perjuangan juga seperti intensif nih dengan Partai Gerindra, juga dengan Pak Prabowo untuk membahas pemerintahan lima tahun ke depan lah. Katakanlah kalau memang belum membahas menteri, tapi membahas pemerintahannya dulu. Tapi intensitas komunikasi antara Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan, yang belakangan juga kabarnya Ibu Mega akan bertemu dengan Pak Prabowo, apakah ini jadi sinyal betul bahwa PDI Perjuangan pada akhirnya akan menyokong pemerintahan Pak Prabowo Gibran? Pak Andreas? Ya kalau komunikasi, saya kira secara informal itu tetap terjalin, baikkan secara partai maupun secara personal. Dan tidak semua butuh komunikasi tukar pikiran antara para elit ini diumumkan ke publik. Tapi gini Mas Radi, kembali soal pembentukan kabinet. Ya tiap kali, ini kan tiap lima tahunan ketika kita bahas soal pembentukan kabinet, dua kutub diskusi itu kan selalu muncul antara ya apa yang orang sebut dengan second cabinet, kabinet ahli, dan kemudian kabinet akumodatif gitu. Artinya mengakumodasi semua kekuatan politik. Nah saya, kalau kita perhatikan di dalam percakapan-percakapan atau ungkapan yang disampaikan oleh Pak Prabowo, maupun teman-teman di lingkungan Pak Prabowo, ya dua terminologi ini sama-sama digunakan. Artinya sebaik itu second cabinet maupun akumodat mengakomodir semua kekuatan politik. Nah saya kira di dalam pembentukan kabinet itu ya secara normatif Presiden punya hak prerogatif. Dan hak prerogatif itu akan berarti antara dua kutub ini gitu. Bagaimana Presiden kemudian ya menempatkan diri, menempatkan mempunyai visi, misi, dan positioning dia di dalam menentukan kabinetnya dengan melihat pada tantangan-tantangan ke depan. Ya kita berharap bahwa Pak Prabowo akan melakukan itu yang terbaik. Arti bahwa ya dia perlu mengakomodir, tetapi juga dia perlu untuk menempatkan kabinetnya itu dengan orang-orang yang ahli di dalam, mempunyai kompetensi lah di dalam bidang-bidang yang akan diberikan penugasan oleh beliau sebagai Presiden. Nah itu sepenuhnya tentu pada nilai Pak Prabowo, arti hak prerogatif tadi. Ya, Pak Andreas banyak kalangan yang menilai bahwa transisi pemerintahan kali ini bisa dibilang sepanjang sejarah mungkin yang termulus begitu ya diantara transisi-transisi pemerintahan sebelumnya. Nah, PDI Perjuangan akan menjadi bagian transisi pemerintahan yang dikatakan mulus itu tadi berarti ya untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Giberan ke depan? Ya, PDI Perjuangan itu partai yang terhadap konstitusi, kita kalah maupun kita menang, kita ya melaksanakan apa yang menjadi misi politik kita dalam hal ini ya. Kali ini PDI Perjuangan belum berhasil di pemilihan Presiden, kita semua sudah tahu, keputusan sudah ada, tapi PDI Perjuangan ada partai pemenang di TPR, di Parlemen. Nah, oleh karena itu saya kira, ya kalau orang mau mengajak bicara ke PDI Perjuangan, saya kira ya sangat wajar gitu, karena perlu untuk melakukan komunikasi ini gitu. Dan PDI Perjuangan tentu ya memberikan secara konstitusional kita memberikan dukungan terhadap proses pemerintahan ke depan. Arti bahwa ya termasuk juga bahwa proses transisi itu harus berjalan dengan baik, sehingga dengan demikian pemerintahan itu bisa berjalan ke depan. Yang harapan yang terbaik adalah untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Saya kira tidak dengan maksud untuk apa, bermulut-mulut manis gitu menyambungi, tapi itu fakta yang harus kita lakukan dan itu komitmen dari partai politik dalam hal ini PDI Perjuangan tentu mendukung itu dalam proses transisi ini. Oke, Mas Akung, kalau banyak pihak juga yang menilai bahwa, wah menjelang pelantikan Presiden lalu penetapan Kabinet, kok jadi antriklimaks ya dari Pilpres kemarin, kalau saya menilainya enggak. Ini adalah satu hal positif untuk sama-sama membangun bangsa ke depan dengan proses transisi yang cukup mulus dan mungkin sangat mulus dibandingkan dengan transisi-transisi pemerintahan yang lain. Anda sepakat bahwa transisi pemerintahan Prabowo Gibran dari pemerintahan sebelumnya ini sangat mulus sekarang? Sangat mulus sekali ya. Kenapa? Karena kalau di masa Pak Jokowi dari Pak SBI itu kan hanya ada tim transisi. Betul. Ini ada tim sinkronisasi plus ada pelantikan wakil-wakil menteri untuk memastikan keberlanjutan itu bisa langsung terinjeksi di beberapa kementerian strategis. Keuangan, pertanian, kominfo ya, seperti itu. Jadi saya kira ini mulus sekali, ada kata sekaliannya karena memang luar biasa dikawal oleh Presiden Jokowi. Cuma yang kedua yang ingin saya bahas sesuai dengan tema kita saya teringat Rakernas kelima PDIP yang memberikan poin ada 17 itu. Di poin pertama ada kritik soal pilek yang kurang baik ya alias brutal ya sistemnya seperti itu. Yang kedua ada poin menarik soal check and balances. Nah saya kira poin kedua ini yang saya kira menjadi dinamika di internal mungkin Bang Andreas nanti bisa mengkonfirmasi apakah. Perlu saya tanyakan nanti Bang Andreas. Dinamika di internal PDIP ada soal bagaimana mengawal check and balances tapi ada juga arahan eksternal di mana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini akan segera dihelat dan ada arahan untuk melibatkan PDIP agar masuk ke dalam kabinet. walaupun tipis-tipis ketika muncul nama Pak BG itu kan tipis-tipis. si check and balances tadi tetap bisa berimbang dengan nafas untuk mengawal pemerintahan bersama Pak Prabowo seperti itu. Ini artinya memang tidak salah begitu ya ketika PDIP ada di dalam pemerintahan tapi tetap melakukan kritik dari dalam gitu ya. Dari dalam dan dari luar. Dari dalam dan dari luar. Ini tipis lah seperti itu. Jadi Citra ingin mengawal demokrasi jalan, Citra menguatkan pemerintah jalan, dan skenario-skenario lagi jalan. Karena PDIP ini DNA-nya bisa beroposisi tapi juga bisa berkoalisi Bang Andreas ya. Jadi bukan main ini memang PDIP sekarang. Saya teringat pada kepimpinan Presiden SBI pada saat itu juga ada Golkar, ada PKS yang dalam tanah kutip ya nakal. Nakalnya itu mereka melakukan kritik tapi mereka juga ikut membangun komunikasi di dalam pemerintahan. Nah saya ke Bang Andreas lagi tadi harus dijawab juga. Posisi PDIP perjuangan dengan munculnya nama Pak BG yang saat ini santer sekali akan masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Terutama santernya kalau berolahan warung kopi katanya masuknya jadi menko. Nah ini apakah memang Pak BG punya peran tersendiri atau ditugaskan oleh Bumega berperan khusus untuk mengawal pemerintahan Pak Bumega Gibran dengan tidak menghilangkan checks and balances tadi? Saya tidak tahu persis artinya ada pelugasan dan saya kira ya tidak terlalu etis juga kalau kita bicara nama ya dalam situasi seperti ini. Dalam arti apa? Kalau jadi ya syukur, kalau nggak jadi kan nggak enak. Oke. Jadi gini, kalau saya lihat artinya secara pribadi ya, antara Pak BG dengan Pak Prabowo ini kan saya kira salah satu orang tokoh penting yang menghubungkan Pak Prabowo dengan pemerintahan sekarang. Di awal periode kemarin 2019-2024 ini, saya kira beliau adalah orang yang ada di belakang layar itu yang kemudian kita tahu lah bagaimana perjalanan di kereta itu ketika pertemuan itu terjadi. Saya kira ya dan dengan peran beliau, pengalaman beliau, ya saya kira dan hubungan pribadi ya saya kira penting. Karena bagaimanapun presiden itu perlu mempunyai orang-orang yang dia percaya. Dan saya kira di sini ya tentu itu adalah wilayah benar-benar wilayah presiden untuk memutuskan dan menempatkan orang yang menurut dia dia percaya dan punya kompetensi. Itu penting. Saya kira sebagai seorang komitif Pak Prabowo tentu tahu, sangat tahu. Oke. Pak Nurdin, ini kan kondisinya sekarang Pak Nurdin, partai-partai yang diajak komunikasi oleh Pak Prabowo makin luas. Bukan hanya Koalisi Indonesia Maju tapi di luar koalisi ini juga. Termasuk terakhir ya isunya ya PDI Perjuangan juga diajak nih berkomunikasi. Anda tidak masalah atau Golkar tidak masalah dengan hal itu? Sama sekali tidak masalah. Begini, kalau kita berbicara tentang dasar negara, palsapan negara, kan Pancasila. Pancasila, demokrasi Pancasila itu adalah besar umfakat. Jadi saya kira Pak Prabowo itu sangat paham tentang pemahaman dan pengamalan dari Pancasila. Inilah pemimpin yang diharapkan. Dan memang sistem kita itu tidak mengalahkan namanya koalisi, yang namanya oposisi. Yang kita kenal adalah kerjasama politik. Tapi kita berbicara koalisi karena gabungan beberapa partai dalam langkah untuk mengusung calon pilkada, pilpres, dan sebagainya. Nah, dari tarifnya Pak Bila Pak Prabowo itu adalah menurut saya itu mengimplementasikan daripada demokrasi Pancasila. Tapi tidak berarti bahwa dengan bergabungnya misalnya seluruh partai dalam proses pembangunan bersama yang eksekutif itu tidak berarti bahwa cekibilisasi itu tidak terjadi. Hanya persoalannya adalah jangan kita menerjemahkan bahwa hanya misalnya PDIP di luar komunitas, kemudian hanya PDIP yang bisa menciptakan cekibilisasi itu tidak seperti itu. Karena tetap kita yang dalam koalisi pun ini, kita melancarkan kritik-kritik yang konstruktif, bukan eksekutif. Konstruktif itu ada dua cara. Bisa disampaikan melalui publik, bisa juga melalui komunikasi politik dengan eksekutif, dengan Bapak Presiden misalnya. Tapi tetap kita akan melakukan, apalagi Pak Prabowo pernyataannya beberapa hari lalu itu sangat positif sekali untuk bangsa ini. Bahwa kalau saya tidak dalam jalan yang benar, tegur, dan sebagainya. Itu sebuah keterbukaan, keinglasan daripada seorang pemimpin terpilih seperti itu. Nah oleh karena itu, semua part ini akan melaksanakan daripada cekibilis tinggal caranya bagaimana. Dan menurut saya caranya tidak ada adalah cara nilai-nilai Pancasila. Ini Pak Adil sekarang baru berikut di pembekalan, jadi sekarang bicara Pancasila. Ya, dalam konteks bukan hanya, ini beyond rekonsiliasi berarti ya, bukan hanya rekonsiliasi tapi... Tidak, justru sekarang kata Kukang Ulham Prabowo. Itu betul-betul keikhlasan, tekat, semangat beliau untuk membangun bahasa ini dalam sosial kekeluargaan Goton Royongan. Ingat, jati diri bangsa Indonesia kata Bung Karno adalah Goton Royong. Oke. Bung Karno mengatakan jati diri bangsa Indonesia adalah Goton Royong. Dimana kebukaan itu ketika sidang BPPKI menyampaikan gagasan tentang Pancasila. Oke, Pak Nurdin sekarang saya bicara soal posturnya nanti. Saya yakin Golkar sebagai partai pengusung utama juga Prabowo Gibran pada saat PIPRES sudah diinfokan juga lah sebenarnya pasti. Tentang postur yang akan ditetapkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti dalam kabinetnya. Jadi sudah fix ya, akan ada 44 menteri kurang lebih yang akan mengawal pemerintahan Prabowo Gibran? Yang pasti bahwa Pak Prabowo menyusun membuat teman kelatur dan posturnya berdasarkan atau sesuai dengan visi-visi beliau. Karena beliau akan fokus, betul-betul akan mewujudkan daripada janji-janji kampanye dalam bentuk visi-visinya. Nah oleh karena itu, berapa jumlahnya, bagaimana kelaturnya, itu akan disusunkan. Dan saya yakin bahwa beliau akan pertama, beliau akan mengusung keberlanjutan. Dan jika keberlanjutan, maka tentu infrastruktur juga menjadi berdasar. Kemudian beliau mengatakan kita menghadapi krisis, energi, krisis pangan. Maka beliau tentu akan fokus juga kepada teman pangan. Dan ketiga adalah, beliau menyadari bahwa membiayai APBN itu perlu peningkatan sumber penerimaan negara. Nah tentu akan melihat bahwa perlu ada misalnya Menteri Penerimaan Negara, misalnya seperti itu. Jadi saya yakin bahwa beliau akan menyusun posturnya, termasuk teman kelaturnya, menyesuaikan dengan visi-visinya yang antisiatif terhadap tantangan dalam negeri maupun tantangan dari luar. Oke, saya akan berbincang yang lebih seru nanti setelah jeda nih. Saya akan tanyakan ke Mas Agung, karena Bapak-Bapak ini sepertinya tidak akan menjawab kalau saya tanya nama-nama siapa aja nih. Jadi kita bahas, kita aja dulu nih, kubrolan warung kopi. Karena bagaimanapun masyarakat menantikan sosok-sosok penting yang akan dilantik oleh Prabu Gibran nanti, termasuk yang saat ini beredar 44 nama ya, kurang lebih 44 nama yang beredar di masyarakat begitu, siapa saja yang potensial untuk masuk. Termasuk katanya konon ada menko-nya itu ada 6. Ada komposisi 6 menteri koordinator yang akan ditunjuk oleh Prabu Gibran. Setelah jeda, disampai Indonesia pagi, kami akan bahas bersama Mas Agung Gaskor. Tetap bersama kami. Masuk ke tahap pembicaraan yang lebih seru Mas Agung. Bahwa kita akan membahas nama-nama meskipun ya masih obrolan-obrolan warung kopi, tapi saya rasa layak loh untuk dibahas. Posturnya itu ada 6 menko kalau digadang-gadang di berbagai media sudah dimunculkan gitu. Dan nama-nama yang saya pikir relatif merepresentasikan juga orang-orang profesional sepertinya, meskipun mereka orang-orang partai politik, tapi karena masih muda dan punya rekam jejak ya cukup baik, ini bisa cukup diapresiasi seperti ada Mas Haye masuk di situ, lalu ada Pak Erick Thohir juga masuk lagi, sosok-sosok muda seperti Mulia Manhadad juga masuk. Bagaimana Mas Agung menilai sejauh ini obrolan warung kopi yang sepertinya mengarah ke 70% lah, sepertinya nama-nama ini akan diakomodasi oleh Pak Bawo Gibran nanti. Ya kalau dari banyak daftar yang berseliburan ya soal susunan kabinet plus namanya gitu ya, maka ada beberapa latar yang menarik untuk kita bedah. Pertama kalangan dari partai ya, itu mendominasi. Yang kedua ada kalangan profesional. Nah yang ketiga ada orang dekatnya Pak Jokowi. Yang keempat yang menarik adalah ada orang-orang dekatnya Pak Prabowo juga. Yang memang ya dia teriris atas nama Gerindra, apakah teriris atas nama profesional, teriris atas nama Ormas dan seterusnya. Jadi saya melihat ini... Dan satu lagi, ada orang dekatnya Ibu Mega. Oh iya, tadi ya tadi. Walaupun Bang Andres tadi bilang masih belum pasti. Masih belum pasti. Tapi itu masuk juga dalam kategori karena mengemukai nama tersebut, sehingga saya melihat komposisi ini memang komposisi yang jama kita tahu bahwa kabinet itu lebih banyak porsi akomodasinya. Kemudian baru kita bahas soal ahlinya gitu. Walaupun memang ada perdebatan soal itu, ada trade-off yang sering mengumumkan dan ini yang perlu dipecahkan oleh Pak Prabowo dengan kepemimpinannya yang kuat. Kenapa? Karena di domestik kita punya tantangan yang cukup kompleks soal ya tadi menurunnya kelas menengah, ada keterbatasan fiskal, terus di eksternal ada tantangan geopolitik yang cukup luar biasa seperti itu. Sehingga penunjukan orang-orang yang tepat di kabinet itu menjadi penting. Agar apa? Agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan Pak Prabowo. Dan ini bukan apa-apa. Ini periode pertama beliau. Apalagi tadi ada arahan transisinya sudah sangat mulus. Mestinya kinerjanya harus sangat optimal. Harus sangat optimal. Ya betul. Setuju. Dengan transisi yang mulus ini justru seperti tidak ada kerikil gitu ya. Betul. Jalannya jalan apa ya? Hot mix gitu ya. Hot mix tanpa bebas hambatan. Sehingga harus ya jangan sampai mengecewakan rakyat. Orang-orang yang dipilih juga harus yang benar-benar, meskipun dari partai politik tapi harus benar-benar profesional menjalankan tugasnya. Kembali ke Pak Nudin. Pak Nudin, Pak Nudin, kalau tadi Anda mengatakan ya kita tidak meminta tapi menawarkan begitu ya. Kader-kader terbaik partai Golkar untuk disodorkan menjadi menteri di kabinetnya Prabowo Gibras. Jauh ini selain nama Mutia Hafid ada nama-nama kader terbaik Golkar siapa lagi Pak Nudin yang akan disodorkan? Saya dengar-dengar ya, bukan hak-hak kreatifnya juga Ketua Umum Partai Golkar. Oke, Pak Nudin ya. Terbuka di dalam partai dan memang itu merupakan komitmen bahwa kita serahkan sebenarnya kepada Pak Pak Nudin sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Yang pertama ya Pak Pak Nudin sendiri, kemudian Pak Irlanggar, Tarto, yang sangat berhasil menjaga kapitas ekonomi ketika terjadi pandemi. Kemudian Pak Anggis Kumiwan, Menteri Pendusrian, kemudian Pak Ibu Mutia Hafid, ya ada Pak Nordrik, Manta Sekjen, Manta Wakil Ketua DPR, berakhir hari ini. Beliau Manta dan Yoko Pasus, bintang tiga, itu sangat kualifikasi itu. Kemudian adalah Aman Abdul Rahman, itu Wakil Ketua Komisi 7 dari Partai Golkar, dan Nusro Wahid. Nusro Wahid, ya betul. Sekitar nama-nama itu yang disodorkan oleh Partai Golkar. Oke, Pak Nudin sendiri enggak nih ya? Maaf, tambah satu lagi, Menteri Pemuda, Dito. Oh, Pak Mas Dito, oke. Pak Nudin sendiri enggak nih ya? Kita konsentrasi DPR. Oke, konsentrasi mengawal parlemen. Oke, kalau tadi sudah memunculkan nama-nama yang, ya saya pikir juga memang nama-nama itu ya Mas Agung yang berseliwuran di masyarakat, di publik, begitu nama-nama yang kader-kader terbaik Partai Golkar yang disodorkan kembali oleh Partai Golkar untuk mengisi posisi kabinet. Melihat itu, Pak Banganres, ini melihat Partai Golkar dengan nama-nama yang tadi diusung atau disodorkan, begitu ya. Anda melihat, akankah ada perubahan wajah kabinet di depan? Ya, seharusnya iya. Dalam arti bahwa tiap masa dengan tantangannya gitu. Dan tiap pemimpin tentu dengan visi dan misi yang meskipun Pak Prabowo menyampaikan di dalam kampanye-kampanye soal keberlanjutan, tapi tentu beliau punya ada obsesi, ada visi. Ini menarik. Ada visi sendiri yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo. Saya kira kita semua tahu misalnya soal makan siang gratis atau makanan bergisi, beliau sampaikan. Itu kan sesuatu yang baru gitu kan, di dalam rencana pemerintahan yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Juga beberapa hal-hal lain gitu, yang juga kita lihat bahwa Pak Prabowo mempunyai pandangan-pandangan sendiri gitu, terhadap situasi dan tantangan ke depan. Dan untuk itu memang perlu ada orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya gitu. Dalam arti ya itu tadi, mempertemukan antara keahlian, kekompetensi, dan kemudian akomodasi gitu gitu. Nah disini saya kira ya kepiawaian dari seorang pemimpin, mahalin presiden, untuk kemudian membuat keputusan-keputusan yang tepat. Nah kita harapkan itu yang terbaik. Oke. Ya Pak Andres, Anda mengatakan meskipun mengusung misi keberlanjutan, ini menarik. Pak Prabowo tetap punya obsesi untuk menjalani atau menjalankan roda pemerintah hanya lima tahun ke depan. Menurut Anda obsesi semacam apa yang dimiliki seorang Prabowo Subianto yang bisa membuat wajah kabinet dan pemerintahannya ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya? Terutama yang saat ini sedang diestafetkan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ya saya kira keinginan untuk Indonesia yang bisa berkompetisi di kataran global, menghadapi tantangan geopolitik. Pak Prabowo kan kalau boleh saya katakan ya tipe pemimpin yang mempunyai pandangan-pandangan grandius gitu. Orang bilang pandangan-pandangan yang besar ke depan untuk Indonesia. Harapan-harapan seperti itu kan harus didukung oleh ya kemampuan baik orang maupun sumber daya. Sumber daya yang dimiliki di dalam negeri ini gitu untuk kemudian beliau bisa menampilkan orang-orang yang benar-benar mumpuni di kabinetnya. Saya kira ini yang kita tunggu tentunya. Terlepas dari kita berada di dalam atau di luar di kabinet, tapi saya kira masyarakat Indonesia pasti mengharap dan menunggu itu. Sehingga jangan sampai hanya sampai di dalam pembicaraan, hanya sampai di dalam riturika-riturika aja. Tapi itu juga bisa muncul di dalam fakta-fakta pemerintahan ke depan. Oke, sebelum ke Mas Agung saya harus tanyakan dulu nih Mas Agung ya ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, kalau akan memberikan keleluasaan untuk seorang Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk mewujudkan obsesinya yang dikatakan Bang Andres tadi, Pak Nurdin? Itu pasti. Jadi di samping undang-undang, secara dalam komunikasi politik dan memang seharusnya begitu, kita beri kekuatan penuh, kita beri kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Karena beliau yang paling tahu apa yang sebagai leader ya, pemimpin itu kan harus dia mengarahkan, dia merencanakan, kemudian dia membagi perencanaan itu, kemudian dia mengeksekusi perencanaan itu dengan para pembatu-pembatunya. Tapi sebagai leader, beliau yang paling tahu tentang kemana bangsa ini, maka Golkar tidak akan, paling kalau beliau minta masukan, diberikan masukan oleh ketua maupun pengurus partai Golkar lainnya. Apabila diminta, tapi kemudian kita tidak akan menyampaikan kepada sesuatu yang kira-kira beliau akan menjadi, membawa dirinya menjadi, apa namanya, ada hambatan dalam menentukan personil dan para kabinetnya. Oke, termasuk obsesinya Pak Prabowo mungkin pada saat menyusun kabinet, Prabowo Gibran. Kalau saya kok cenderung percaya ya, obsesi Pak Prabowo ini juga akan diwujudkan oleh dirinya sendiri, meskipun misi keberlanjutan itu pada awal kampanye Pilpres, ini diusun Pak Prabowo. Misi keberlanjutan Jokowi-Ma'ruf lah katakannya. Dan pada saat itu publik menilai, wah keberlanjutan ini sepertinya akan benar-benar diwujudkan karena di situ ada posisi Gibran Rakebumi sebagai putranya Presiden Jokowi saat ini. Tapi kalau saya percaya, obsesi itu akan diwujudkan. Anda juga akan percaya, Mas Agung? Iya, kita akan lihat dalam tanda petik Deril Prabowo itu akar 20 Oktober 2024 ya. Jadi kalau misalkan narasi keberlanjutan begitu hegemonik sampai hari ini mengemuka, saya kira wajar itu akan terus dilanjutkan. Tapi kita akan lihat sisi lain di mana ini Prabowo. Artinya ada kementerian yang dirombak, ada nomenklatur baru, ada menko yang dipecah. Kemudian ada gaya kepemimpinan yang baru ya. Jadi ketika Pak Prabowo beranjang sana ke negeri-negeri sahabat, ke negeri-negeri adik kuasa, kita lihat begitu pedenya. Nah, beliau kemudian menggunakan bahasa-bahasa asing ya. Inggris, Perancis, Jerman, dan sebagainya. Saya kira ini the new of Indonesia face gitu. Jadi maksud saya ini udah beda gitu. Dari luar orang lihatnya udah beda, dari dalam juga beda karena kementeriannya banyak yang dirombak, berubah. Dan saya kira ini pesan positif. Nah, tinggal bagaimana pesan positif ini di tataran mikro yang menjadi dalam tanda petik tantangan Pak Prabowo. Karena beliau orang makro manajemen ya. Ini orang-orang di bawahnya harus benar-benar disupport tim yang oke. The dream team lah. Ya kalau main bola itu ini, kalau strikernya udah bagus, ini gelandang sama backnya, keepernya juga harus oke nih. Jadi pemilihan menterinya akhirnya menjadi krusial. Jadi ketika misalkan ada nama Mbak Mutia maju, kemudian Pak Syafri maju. Nah, artinya publik harus terlibat mengawal apakah Mbak Mutia, kemudian Pak Syafri ini benar-benar yang terbaik di bidangnya. Apakah Menkominfo, Pempertahanan. Jadi dikritisi ya apakah lewat rekam jejaknya, visi-misinya. Ada komisi-komisi lain yang terlibat seperti Pak Jokowi di masa priori pertama, KPK, PPATK, Komnas HAM, seterusnya. Orang ini memang benar-benar layak nggak jadi menteri? Jadi kita udah tahu bahwa ketika ada yang dipanggil kehembalan, itu berarti calon menteri kan? Nah, saya berharap media-media langsung menyorot tuh. Rekam jejak semuanya, dibedah, dikuliti, supaya apa? Supaya publik terlibat, partisipasi masif. Kenapa? Karena di sisi seberang, parlemennya ini agak-agak susah. Dalam tematik berseberangan kan? Publiknya yang harus kuat, persnya harus oke, kampusnya juga terlibat dan seluruhnya. Sehingga apa? Pak Pak Prabowo memang disupport oleh The Dream Team tadi. Jangan sampai beliau sendirian, udah bagus, timnya dibawah keropos seperti itu. Oke, jadi ini waktunya publik, kita sebagai publik, media juga menjadi kasarnya kalau di DPRnya nggak ada oposisi, kita yang jadi oposisi. Menjalankan peroposisi. Tapi... Ada mobil satelit pers di Balang, di Kertanegara, gitu ya, di istana, itu biar dipantau semua. Dan saya harap Pak Prabowo juga jangan anti dengan sorotan-sorotan media ya, karena ya itulah fungsi pengawasan ada di kami dan juga di publik gitu. Tapi spin-offnya 20 Oktober ya berarti ya? Penelantikan 20, katanya 21 sudah ada nama-nama. Bahkan tanggal 20 akan diumumkan katanya, dan 21 akan dilantik. Nah, ini juga saya akan bahas sedikit, Mas Agung. Sepertinya jarang juga terjadi pada era-era sebelumnya, rezim-rezim sebelumnya, bahwa setelah dilantik, langsung hari itu juga diumumkan. Apa yang terjadi saat ini dengan Prabowo Subianto yang punya obsesi, ya ini obsesi lagi nih, obsesi yang akan diujudkan seorang Prabowo Subianto. Tanggal 20 akan diumumkan juga nama Menteri. Iya, artinya memang modal transisi yang mulus tadi, saya kira diorkestrasi dengan segera dilantik. Supaya pesan positif itu terus konsisten dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Karena kalau misalkan ada yang kurang, ada yang nggak maksimal ya, seperti itu, nanti jadi anti-klimaks gitu. Nah, saya berharap ketika dipanggil nama-nama ini oleh beliau, nama-nama ini merupakan nama-nama yang terbaik dari yang terbaik lah, kalau bisa. Nama-nama yang memberikan pesan optimis, sehingga ujungnya klimaks ketika Menteri itu dilantik. Ini loh, orang-orang terbaik, putra-putra bangsa yang besok akan mendampingi Pak Prabowo sebagai Menteri-Menterinya. Dan Menteri-Menteri ini juga nggak sembarangan dalam artian, ya ini memang jatah saya, ini memang hak kami, partai ini, profesional itu, ormas ini. Karena apa? Karena ada beban tentang job moral di sana. Karena menjadi Menteri itu kan nggak kepalang tanggung sebenarnya, tapi seringkali dispersempit bahwa ini sebatas bagi-bagi posisi, bagi-bagi kursi dan akomodasi politik seperti ini. Makanya nggak heran sekarang udah mulai dipanggilin ya, karena 20 Oktober ini akan langsung diumumkan dan tidak akan memakan waktu lama, 20 Oktober itu akan hanya kurang lebih 2 minggu ke depan. Pak Nurdin, jadi sudah fix ya, 20 Oktober nama-nama Menteri ini akan diumumkan ya? Oh, itu kita belum tahu itu. Kayak itu kan, taruhan dan waktu itu adalah keputusan Bapak Presiden terpilih. Kita nggak tahu pasti tahun 20, tahun 21, ya itu kewenangan daripada Pak Prabowo. Tentu melihat time yang tepat untuk mengumumkannya. Tapi saya, feeling saya juga tanggal 20 diumumkan. Tanggal 20 itu ya? Nah, sama pertanyaan saya dengan Mas Agung tadi. Anda melihat penetapan atau pengumuman Menteri-Menteri di tanggal 20 ini adalah sesuatu yang positif untuk Golkar? Ya tentu sangat positif, karena memang jarak antara penetapan Presiden terpilih dengan pelantikan itu kan cukup jauh, 4-5 bulan kan. Jadi ini waktunya sangat cukup bagi Bapak Presiden terpilih untuk memikirkan, merencanakan, memutuskan dari para pembantunya termasuk Namun Keratu dan sebagainya. Ini sangat positif untuk bangsa ini. Tapi kalau ke depan terlalu lama juga begini, menunggu begini juga, itu tidak buruk-buruk-buruk memutuskan juga. Jadi mungkin Pak Dias nanti jangan terlalu lama antara penetapan Presiden terpilih dengan pelantikannya. Ya 2 bulan, 3 bulan cukup lah. Ya, auranya udah positif banget ini Mas Agung. Kalau kondusif gitu ya. Jadi kita tinggal benar aja, publik tinggal mengawal aja nih. Ya, silahkan Pak Dunin gimana? Kenapa kondusif sekali? Karena ini kita tahu bahwa Pak Jokowi dengan Pak Presiden terpilih itu kan sangat kompak. Samping itu karena Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan jadi selalu masih selalu bersama-sama dengan Presiden. Ini salah satu faktor memuluskan daripada perusahaan penelian ketimpinan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Oke, terakhir Pak Andreas, PDI Perjuangan juga menganggap ini satu hal atau aura yang positif yang dibawa Prabowo Subianto untuk segera dilantik menjadi Presiden terpilih dan menetapkan Menteri-Menterinya? Kalau segera dilantik itu udah, tanggalnya kan kita sudah tahu, tanggal 20. Ya, 20 dan 21 kabarnya. Kalau kabinet saya kira baik gitu, sooner is better. Dalam arti baru lebih cepat lebih baik. The sooner the better ya. Karena Pak Prabowo punya waktu yang cukup gitu. Seperti tadi Pak Nurin sampaikan, sejak penetapan sampai dengan tanggal 20 Oktober itu gedah waktu yang cukup panjang untuk beliau. Melihat dan kemudian ya mempertimbangkan dan memutuskan gitu. Sehingga katakanlah ya tanggal belasan nanti itu sebenarnya sudah ada di tangan gitu. Dalam arti ya tinggal media bisa korek-korek atau tidak gitu. Dalam arti ya kalau sudah ada di tangan kan tinggal umumkan gitu. Dan disitu lebih cepat lebih baik. Sehingga dengan demikian bisa langsung bekerja gitu. Hari berikut bisa langsung bekerja. Bekerjanya di IKN atau di Jakarta, kita nggak tahu. Oke, baik. Saya Mas Agung, Pak Andreas dan Pak Anurdin. Saya pada saat membicarakan kabinet beberapa waktu yang lalu pernah menganalogikan bahwa take-offnya pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa ibaratkan sebagai pesawat eksklusif yang diawasi oleh air traffic control. Kita masyarakat sepertinya akan duduk di air traffic control itu ya. Untuk mengawasi take-offnya Prabowo Subianto sebagai pilot. Dan Gibran Raka Buming Raka sebagai co-pilot. Dengan di belakangnya adalah orang-orang atau passenger-nya adalah orang-orang yang tadi diisi dengan orang-orang hebat tentunya. Dan sama-sama kita kawal, kita tidak ingin pesawat itu crash di tengah jalan ya. Kita doakan bersama kalau memang ini satu hal yang positif. Saya lihat dari Pak Nurdin sudah positif, Bang Andreas juga sudah positif dari PDI Perjuangan. Ya tinggal kita yang mengawal bersama. Akan berjalan seperti apa dan semoga tidak ada yang aneh-aneh lah ya 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih. Terima kasih, politisi PDI Perjuangan Andreas Hugu Parera, politisi Partai Gulkar Pak Nurdin Halid, serta analis politik dari Trias Politika Mas Agung Baskoro telah berbagi perspektifnya. Seru banget nih dialog kita pagi hari. Terima kasih Mas Agung.